Intro Sejumlah petani di kecamatan Locerat, Kabupaten Nganjuk mengeluhkan anjloknya harga jagung di tingkatan petani. Harga jagung yang seminggu lalu masih di kisaran harga Rp5.000 per kilogramnya, kini terjun bebas menjadi Rp3.600 per kilogramnya. Padahal kualitas jagung hasil panan petani setempat saat ini sedang bagus-bagusnya. Sayangnya kondisi ini tidak dibarengi dengan harga jual yang layak. Anjloknya harga jagung dalam sepekan terakhir membuat para petani hanya balik modal alias tidak untung. Pasalnya pengeluaran untuk biaya perawatan selama masa tanam membengkak akibat tingginya harga pupuk di pasaran. Atas kondisi ini para petani berharap Presiden Jokowi segera turun tangan untuk membantu menstabilkan harga jagung. Selain itu, para petani juga menolak adanya impor jagung mengingat hasil panan petani cukup melimpah, serta dikhawatirkan akan membuat harga jual jagung lokal semakin merosot. Ini seyogianya dari pemerintah untuk memberikan, kalau memang tidak bisa memberikan subsidi produksi kepada petani, ya ini dari peternak telur, ini untuk diberi subsidi untuk harga telur. Kalau memang itu biar ada, nanti ada keseimbangan. Tapi kalau nanti ini seperti ini nanti harga jagung, itu jatuh, itu kalau anu Pak Kabit, ini kalau jagung itu nanti minimal, maksudnya harganya 4,5. Itu mudun dos, itu minimal 4,5. Itu baru bisa dikatakan nikmati hasil petani bisa menikmati. Kalau disampaikan Pak Kabit tadi, hanya 4 ribu, ini belum beruntung. Karena biayaan cukup tinggi. Mohon maaf, 4 ribu atau 4.500 itu kering basah atau kering sawah? Itu 4.500 itu minimal 4.500 itu adalah turun dos. Jadi kering sawah. Kering sawah. Nah itu kalau kering, kering, jadi dari kadar air 17, itu harus 5,5. Harga petani seperti itu. Jadi ini perlu juga dipertimbangkan. Nah ini Pak Kabit, tolong sampaikan kepada Dinas, ini jeningan untuk bisa menyebabdani daripada petani, untuk menyampaikan kepada Bupati. Dan kalau nanti Bupati, kalau itu Bupati nggak mampu, nanti petani demo. Siap demo. Dari KTNK, Kabupaten Nganjuk, siap demo. Jadi kita selalu juga juga Wakil Ketua KTNK Provinsi, kita gerakkan nanti. Jadi ini untuk dipertimbangkan. Ini kalau masalah impor dari KTNK, maupun petani yang ada di Provinsi Jawa Timur, terus terang saja menolak. Saya sebagai Wakil Ketua Provinsi Jawa Timur, menolak. Kalau nanti sampai itu impor, demo besar-besaran. Terkait hal ini, Dinas Pertanian Nganjuk berkomentar, bahwa turunnya harga jagung diduga, akibat adanya protes dari peternak petelur unggas beberapa waktu lalu. Untuk itu, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tidak melakukan impor jagung dan memberikan subsidi kepada peternak unggas agar juga tidak mengalami kerugian. Sehingga peternak unggas dan petani jagung sama-sama mengalami keuntungan. Harga jagung yang semula itu mencapai Rp5.000, terus hari ini harga jagung di pasaran menjadi Rp3.600. Ya inilah, inilah yang membuat pusing semuanya, membuat pusing. Karena apa? Karena para petani tidak bisa menikmati harga dengan layak. Kalau kita hitung, kalau kita hitung, kalau itu harganya hanya Rp3.600 hari ini, itu sangat rugi banget para petani. Dengan biaya usaha tani yang per hektarnya Rp18.000.000. Itu kan sudah dihitung. Kalau nanti itu harganya Rp3.500.000, terus perolehan hasil itu rata-rata. Perolehan hasil itu rata-rata kalau perapatannya itu 1 ton 2 kintal, kalikan 6 berarti berapa itu? 7 ton 2,2. Itu kita kalikan, kita kalikan dengan harga Rp3.600.000, berapa itu? Sekitar Rp20.000, berapa itu? Itu kalau kita hitung, kita hitung-hitung dengan tadi dibiaya Rp18.000.000, tinggal berapa ini? Itu kan kasihan sekali. Podo enggak dapat upah itu petani. Petani sudah gegerim rocat bahasanya, orang-orang Jawa itu kan seperti itu. Kasian sekali. Makanya, saya begini, saya mengusulkan ke pusat, ke Bapak Presiden. Tolong jangan sampai impor. Saat ini jangan sampai impor. Karena apa? Karena itu tadi, kalau itu nanti impor, barang melimpah, harga jagung petani tidak bisa dinamati dengan harga yang baik. Saat ini di Kabupaten Nganjuk ada sebanyak 15.000 hektare tanaman jagung yang siap panen, dengan kualitas hasil panen yang cukup bagus. Ahmad Sarwani, JTV Nganjuk